Halo semuanya, salam bahagia dan sehat selalu. Kembali lagi, perkenalkan saya Putudian Prima Kusuma Dewi, saya adalah dosen kebidanan di Stekas Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pengukuran panggul luar pada ibu hamil. Jadi pengukuran panggul luar pada ibu hamil ini penting sekali untuk mendeteksi kemungkinan dan potensi kesepitan panggul. Yuk kita simak videonya. Selamat pagi Ibu Krishna. Selamat pagi Ibu Dian. Banyak kabarnya hari ini? Selamat pagi. Baik ya, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, karena ini kehamilan pertama saya, dan saya ingin sekali untuk lahiran normal, tapi saya merasa khawatir, Bu. Kira-kira bisa enggak ya saya lahiran normal dan ada enggak pemeriksaannya itu, Bu? Baik, mungkin sebelumnya saya bisa lihat pukaannya ya, Bu. Ini sudah pemeriksaan yang 6 ya, Bu. Saya lihat juga tinggi badannya Ibu, 161 ya, Bu Krishna. Baik, mungkin Ibu memang merasa khawatir ya. Terkait untuk pemeriksaan, kita ada yang namanya pemeriksaan panggul luar, yang memang itu untuk menunjang, untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan untuk kesepitan panggul. Nah, nanti akan ada pemeriksaan yang lain yang perlu kita lakukan ya. Alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan panggul ya, Bu. Bagaimana Bu Krishna? Setuju? Iya, ya. Setuju. Ya, baik. Kalau begitu, Bu Krishna bisa bersiap-siap, mungkin bisa berbaring ya, sambil saya menyiapkan alat yang diperlukan ya. Untuk pemeriksaan panggul luar pada Ibu hamil, sebelumnya kita wajib mempersiapkan diri. Yang pertama adalah perlu kita cuci tangan, kemudian melihat persiapan alat. Dan yang paling penting nantinya adalah menjaga privasi dari klien kita. Nah, untuk pengukuran panggul, panggul luar pada Ibu hamil ini, kita bisa lakukan dengan dua cara, dengan cara Ibu berbaring ataupun dengan Ibu berdiri. Baik, jadi untuk pengukuran panggul luar pada Ibu hamil, yang perlu kita pastikan yang pertama adalah alat yang digunakan. Jadi kita menggunakan jangka panggul, jangka panggul dan metelin ya. Jadi untuk jangka panggul, kita pastikan skrup ini sudah dilonggarkan, sehingga akan lebih mudah pada saat pemeriksaan. Yang pertama adalah ukuran distansia spinarum. Jadi untuk distansia spinarum, kita mencari bagian sias, ya. Spina iliaka anterior superior. Kita pastikan pada bagian yang menonjol pada Ibu. Kita rabah, kemudian setelah kita sudah pastikan, kita letakkan ujung, ya. Ujung jangka ini ke bagian sias. Kemudian kita cek, kita lihat ukurannya adalah 26 cm. Jadi untuk distansia spinarum ini ukurannya adalah 23 sampai 26 cm. Kemudian kita berlanjut ke distansia kristarum, ya. Jadi untuk distansia kristarum, kita menggunakan patokannya adalah pada bagian kristarum, pada bagian kiri dan kanan. Kita pindahkan kurang lebih 5 cm, di atas dari sias. Kemudian kita ukur. Ukurannya adalah 26 sampai 29 cm. Selanjutnya, silakan Ibu bisa mirip-miri, ya. Selanjutnya kita mengukur konjugata eksternal. Ya, silakan Ibu mirip-miri. Untuk konjugata eksternal, kita menggunakan patokan ukuran adalah dari atas simpisis. Jadi kita letakkan, kita cari simpisis Ibu. Kemudian kita letakkan ujung jangka di atas simpisis Ibu. Kemudian kita arahkan ke arah tulang lumbal kelima, ya. Di vertebra. Oke. Nah, ukurannya adalah normalnya 18 sampai 20 cm. Dalam hal ini ukurannya adalah 20 cm. Oke, untuk yang terakhir, yang kita lakukan adalah mengukur lingkar panggul. Silakan Ibu bisa berdiri, ya. Ya, yang terakhir kita lakukan untuk mengukur lingkar panggul, ya. Untuk lingkar panggul, kita mulai dari pinggir atas simpisis. Kita pastikan simpisis Ibu. Kemudian kita menuju ke arah lumbal kelima, ya. Nah, kemudian kita akan mencari patokan yang selanjutnya adalah trokantornya, ya. Jadi silakan Ibu diangkat kakinya. Bagian yang bergerak ini adalah trokantor mayor. Kemudian kita mencari sampai di bagian sias, ya. Kita patokannya di sias. Kita mencari ukuran setengah dari trokantor mayor sampai ke sias. Kemudian kita patokan selanjutnya adalah di bagian tulang lumbal kelima, ya. Dari si Ibu. Ini adalah bagian tulang lumbal kelima vertebra, ya. Ada Ibu. Nah, kita lakukan untuk teknik pengukuran ini dengan teknik buta, ya. Nah, untuk ukuran normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Ada juga yang mengatakan sampai 100 cm. Dan ini adalah ukurannya 98 cm. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekan untuk mengukur panggul luar pada Ibu hamil dengan posisi berdiri. Ukuran yang pertama adalah distansias pinarum. Kita mencari bagian sias terlebih dahulu. Setelah pastikan bagian siasnya sudah benar, kita letakkan ujung jangka panggul di bagian sias. Kemudian kita ukur. Ukurannya adalah 26 cm. Jadi, untuk ukuran normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Selanjutnya, kita mengukur dari distansia kristalum, ya. Jadi, kita mencari bagian kristal, ya. Kristalum kanan dan kiri kurang lebih 5 cm di atas dari sias, ya. Kita pindahkan jangka, kita cari dulu bagian kristalumnya. Ini ukurannya yang normal adalah 23 sampai 29 cm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur konjugata eksternal. Dengan posisi miring, kita cari bagian simpisis ibu, ya. Bagian kata simpisis. Kemudian dengan posisi miring, kita cari bagian tulang kelima, ya. Tebrang kelima dari ibu. Untuk ukurannya adalah 18 sampai 20 cm. Baik, jadi inilah cara kita mengukur lingkar atau ukuran panggul, ya. Panggul luar pada ibu hamil dalam posisi berdiri. Nah, untuk mengukur lingkar panggul ibu, tetap kita lakukan dalam posisi berdiri, ya. Jadi, bisa disimak sama dengan tadi, ya. Yang video kelanjutan dari posisi berbaring.